Atlet karate asal Lampung, Arisa Putra, 26 tahun, sukses memetik emas pada ajang SEA Games 2021 di Vietnam. Prestasi memagakan tersebut didapatnya usai mengalahkan atlet tuan rumah Hien Vo Fan di kelas komite 60 kg dengan skor 31 pada Rabu 18 Mei 2022. Kemenangannya tersebut tidak lepas dari doa dan dukungan keluarga besarnya. Suasana kebahagiaan nampak masih terasa menyelimuti keluarga Arisa Putra yang berada di RK1 Kelurahan Taman Asri, Kecamatan Bararatu, Kabupaten Wai Kanan pada Senin 22 Mei 2022. Orang tua Arisidardan, 67 tahun, dan Nurwidana, 65 tahun, mengaku bangga putranya mendapat mendalik emas di SEA Games Vietnam yang mengangkat derajat keluarga dan mengharumkan nama Indonesia. Anak keempat dari lima bersaudara itu mengikuti jejak sang kakak yang juga atlet karate. Ibunda Ari, Nur Diwanah, mengatakan bakat karate anaknya sudah terlihat sejak duduk di bangku sekolah dasar. Dengan dukungan keluarga besar, pemuda kelahiran Wai Kanan 1996 tersebut terus meniti karir sebagai atlet karate dan sudah mendapatkan 105 mendali baik emas, perak, dan perunggu. Yang masih SD saja, sekolah di SD 1 pada Datu kan, dia sudah mulai karate pintar, ada kelebihan gitu lah, memang dari kecil. Perasanya gimana nih, Bu? Kemarin Kak Ari ini kan baru main di SEA Games mendapat emas kemarin sama perak. Ini gimana perasanya, Bu orang tua, Bu? Bahagia, bersyukur sama yang kuasa, bisa bahagiakan orang tua, bisa bawa nama Indonesia. Terus kalau boleh tahu, Bu, kesehariannya Kak Ari ini kalau di rumah gimana, Bu? Kalau lagi di rumah ini, Bu, orangnya? Orangnya biasa, belajar, main, sama ibunya, perhatian. Sementara itu, keseharian Ari Saputra jika berada di rumah sangat perhatian dan sering membantu orang tua. Di kediam aja dipenuhi piaga penghargaan, piala, dan cintra mata dari perlombaan yang pernah ia ikuti. Prestasi Ari Saputra pada cabang olahraga karate sudah tidak diragukan lagi. Sebelumnya di Pekan Olahraga Nasional ataupun ke-20 Papua, Ari Saputra juga berhasil meraih mendali emas mewakili Provinsi Lampung. Dari Waikanan, Deddy Tarnando melaporkan.